Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Serang, Muhammad Ritwan, mengatakan Pemkot Serang akan mengajukan permohonan simpang sebidang di jalur rel kereta api yang dilintasi pembangunan frontage Tolbeton. Sebagai mana diketahui, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 1 Jakarta melarang aktivitas pembangunan di jalur rel kereta api yang dilintasi frontage sehingga pembangunan frontage di perlintasan kereta api tersebut ditunda. Permohonan simpang sebidang di jalur frontage yang dilintasi jalur kereta api kepada Kementerian Perhubungan agar jalur rel kereta api yang dilintasi frontage dapat dilalui pengendarah. Yang merintas di rel keretanya, sempatannya, sempatannya dari kereta itu sampai kereta-kereta apinya kita tidak diperlukan. Tapi kegiatan lainnya kita tetap berjalan. Kita sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Sejauh ini, pembangunan jalan frontage Tolbeton sepanjang 2 km dengan lebar 10 m itu sudah mencapai 15%. Proses pekerjaan dimulai sejak 4 April 2018 dan ditargetkan selesai 180 hari ke depan. Dan ditargetkan selesai 180 hari kalender. Meski dalam waktu 5 bulan sudah 15% dibangun, namun berituan optimis pembangunan frontage sesuai target pada awal September 2018. Frontage Tolbeton yang melintas dari Terowongan Kaligandu hingga ke Jalan Banten Lama, wilayah Unyur, merupakan satu solusi yang diberikan Pemko Serang untuk memecah padatan arus lalu lintas di Terowongan Kaligandu. Bedi Hendriana, Kota Serang melaporkan untuk CTV Network.